Intro Entah mengapa burung Raja Wali memang menonjol sebagai lambang atau kiasan Pelbagai bangsa serta budaya mengagungkannya Mulai dari Mesir, Yunani, Romawi kuno hingga Swedia dan suku Indian Bahkan Indonesia mengaitkannya dengan sosok mitologis burung Garuda Firman Tuhan dalam Masmur 103 ayat yang kelima mengatakan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali Berulang kali Alkitab memakai figur burung Raja Wali Sebagai lambang dalam kehidupan kerohanian termasuk Masmur Daud Ia mengumpamakan siapa yang menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan Bagaikan seekor Raja Wali Raja Wali gemar terbang di ketinggian Punya mata yang tajam untuk mengintai mangsa Ada siklus saat Raja Wali mengalami masa sulit Ia punya kebiasaan meremacakan diri dengan berjemur cahaya matahari hingga bulu-bulunya rontok Sesudahnya ia terbang lagi dengan kekuatan sekaligus penampilan baru Biasanya kita cenderung menyukai simbol Raja Wali Karena kesan perkasa atau kegagahannya Padahal tak selalu begitu Ada saatnya Raja Wali menjadi letih Hanya menariknya burung yang satu ini tahu kemana Ia harus pergi tak kalah keletihan mengunjunginya Ia mendekat ke matahari Akibatnya ia merasakan permajaan kekuatan Sesujurnya iman kita tak selalu kuat Tak perlu menutupinya atau berpura-pura senantiasa teguh Apalagi berlagak jagoan dalam soal iman Sungguh tidak perlu Terlebih penting saat iman kita lesu atau goyah Kita tahu harus mendekat kemana Yaitu mendekat kepada Tuhan Sumber segala kekuatan dan kesegaran baru Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton